Intro Sejumlah pengrajin gerabah di desa Siti Widangun, Kecematan Jamblang, Kabupaten Cilbon, bisa tetap eksis memasarkan barang kerajinannya. Di bulan puasa ini, barang kerajinan gerabah yang banyak permintaannya berupa wadah untuk sajian es untuk buka puasa. Di antaranya berupa cangkir-cangkir unik dan mangkok unik yang banyak dipesan warga melalui online. Pengrajin gerabah mengaku, saat ini banyak pembeli secara online yang memesan mangkok unik untuk kebutuhan pribadi. Harga satuan cangkir dan mangkok unik sendiri dijual kisaran Rp25.000 hingga Rp35.000. Banyak di antara pembeli yang memesan dengan motif dan ditulis nama sesuai keinginannya. Kalau untuk Ramadan ini kita tetap ini ya, karena kita kan mainnya di medsos itu jadi tetap aja ada sih pesanan selalu nyambung. Cuma banyak kan ini produk-produk yang mereka pesan juga produk-produk yang untuk kuliner itu, apa ya, untuk es, untuk makanan-makanan cemilan, semacam mangkok kayak gini. Mereka untuk es cuing, apa gitu, pakainya dari kita ini. Mereka bilang ya unik aja dan berasa beda. Itu berapa harga jualnya? Kalau ini kita jual harga Rp30.000. Diharapkan pengerajin bisa terus berinovasi dan mengikuti perkembangan pasar, agar hasil kerajinan gerabah bisa tetap dibutuhkan dan diminati masyarakat.